Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akan yakin akan adanya pengawasan dari malaikat dan hidup Sehingga keimanan itu tidak gresang Keimanan itu akan terkupuk dan akan menjadi kuat Dan itu akan menjadi modal dia dalam kehidupannya Sehingga kemana saja anak kita berada Dia akan selalu meraha terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kedisipilan, perlu mengawasan Dalam keluarga, dalam persoalan peribadatan ini Kenapa? Karena kalau tidak, ibadah yang dilakukan itu Tidak akan berefek bagi kehidupan anak kita Maka diharapkan ibadah ini bisa memberi efek positif Dalam kehidupan anak Selanjutnya adalah pembinaan akhlak Akhlak ini sangat penting Dalam rangka untuk pembinaan murah Dalam rangka bagaimana mengajarkan anak kita bertata krama Apakah itu kepada orang tua dalam rumah? Apakah itu dengan saudara-saudaranya? Apakah itu dengan guru-gurunya? Dengan kerabatnya? Dengan kawan handai tolannya? Ini perlu pembinaan Di mana hal-hal yang didapati tidak baik Di mana hal-hal yang kita dapati kurang dari anak kita Maka sahaja kita takdikkan Kita luruskan dengan cara-cara yang bijak Masyurah muslimin Rahimahkubullah Rasulullah s.a.w. Dinyatakan dalam sebuah sabdanya Alimu awladakum gaira ma'ulimtum Fa'innahum khuliku di zamanim gairi zamanikum Bahwa butuh cara yang pintar-pintar dari kita orang tua Yang bisa jadi tidak semua kita orang tua pintar Tapi kita harus pintar-pintar Menyesuaikan kondisi Menyesuaikan keadaan dalam pendidikan Apalagi hari ini Di mana anak kita hidup Tidak seperti zaman kita Maka cara-cara pun yang kita tepuk Untuk mendidik mereka Ada dengan cara-cara yang up to date Cara-cara yang sesuai dengan kondisi Masyurah muslimin rahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah Pembinaan otak Iaitu bagaimana kita Membuat anak kita bisa cerdas Cerdas yang berdasarkan Quran Cerdas berdasarkan asurnah Cerdas berdasarkan ajaran-ajaran Islam Masyurah muslimin rahmatullahi wabarakatuh Maka dalam persoalan Kerdasan yang kita arahkan anak kita ini Jangan sampai nanti dia mengawal Tapi kerdasan terbentuk adalah kerdasan Yang sesuai dengan tuntunan agama kita Iaitu agama Islam Selanjutnya adalah Pembinaan pergaulat Bagaimana kita mengajarkan anak kita Untuk bergaul dengan cara-cara yang baik Bergaul dengan orang tua Bergaul dengan gurunya Bergaul dengan saudara-saudaranya Bergaul dengan kawan-kawannya Sehingga nilai Hablu binan nas Betul-betul terterah dalam Tertancap dalam kehidupannya Sehingga Apa yang dilakukan Selalu Membuat orang lain Menjadi senang Apa yang dilakukan Membuat kehidupan menjadi hormonis Sehingga anak kita Tidak menjadi beban bagi masyarakat Tidak menjadi beban bagi orang lain Tetapi Dia menjadi polita Sehingga Jadilah dia menjadi Khairun nas Anfa'ahum lidnas Sehingga Dengan menjalankan Bima hal ini dengan baik InsyaAllah Apa yang disampaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan terwujud Yang terkara dalam surat Adnisa ayat 9 Semoga Nilai yang diinginkan Dari ayat tersebut Bahwa satu saat Dan nanti Akan lahir Dan akan Sementiasa Ada generasi Generasi yang kita Ciptakan Generasi yang kuat Kuat iman Kuat aman Kuat pikir Dan kuat zikir Sehingga Islam ini Akan tetap Jaya nantinya Demikian Cermat singkat Yang dapat kami sampaikan Demi dan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!